Halo semuanya, selamat datang di segmen Analisa. Kembali kita update terkait dengan peristiwa caruk yang terjadi di bangkalan Madura. Kita lihat sekarang ini ada video yang beredar di masyarakat, terutama di TikTok dan juga YouTube, Facebook page. Ini ada dugaan bahwa sosok yang diselamatkan, dalam tanda kutip oleh pelaku caruk, salah satunya adalah Hasan di sini bilang, bahwa ini adalah foto ataupun juga video orang yang selamat tersebut. Kita akan coba cari tahu dari video yang beredar ini, apakah benar sosok tersebut adalah sosok yang merupakan salah satu saksi yang dikatakan oleh Hasan pada malam hari itu di wawancaranya di TV One bahwa Hasan bilang begini, ada salah satu sosok kan bilangnya begini ya Hasan ya, bahwa malahan ada yang terakhir itu nyerang saya, kemudian udah ladik, kalau kamu masuk maksa bisa mati juga dan akhirnya dia kabur. Nah, ini adalah statement yang dikatakan Hasan dalam wawancara di TV One. Tapi kita pengen tahu, apakah video ini beneran adalah saksi tersebut, ataukah bukan? Yang kedua adalah, apakah saksi ini kalau beneran dia, dia akan menjadi salah satu tersangka di kasus ini, tersangkanya mungkin dengan peranan yang lain ya. Karena dari pihak kepolisian kan ada dua pasal, yang dikenakan untuk Hasan dan juga adiknya di sini, ini adalah pasal 338, pembunuhan yang spontanitas, atau pasal 340 yang pembunuhan berencana. Ini juga, apakah dia bisa kena potensi menjadi tersangka juga? Yang pertama kita bahas adalah mengenai foto dan juga video yang beredar ini dengan kata-kata narasnya adalah yang selamat. Aku gambarkan dari video yang beredar ini adalah ada sosok, seorang pria muda, pakai baju warna hitam, kemudian dia di sekelilingi sama kerabat-kerabatnya, dan kemudian ada ibu-ibu yang memberikan kayak ritual dengan membersihkan kaki mungkin untuk menghilangkan apesial. Tetapi ada yang sangat unik bagi aku pribadi adalah bahasanya ini bukan bahasa Madura loh, karena aku berasal dari Sumatera teman-teman. Jadi yang aku lihat ini, aku berasal dari Lampung ya, tapi kalau aku lihat ini, bahasanya itu antara Lampung, ke Lampung kayaknya enggak, tapi antara Jambi, atau Bengkulu, atau Palembang, antara ketiga daerah tersebut. Tetapi kan bukan berarti kalau itu bahasanya adalah misalkan dari salah satu provinsi di Sumatera, bukan berarti ya enggak mungkin mereka tinggal di Madura. Tapi aku melihat bahwa gerakan dan semuanya agak sedikit unik, kayaknya ini bukan saksi yang dikatakan Hasan, yang dalam tanda kutip diselamatkan, tidak mau dia menghabisinya juga di malam hari itu. Ya, kita lihat nanti waktunya seperti apa. Karena kalau aku lihat dari trennya, kayaknya saksi ini termasuk yang juga masih ketakutan, dia tidak mau berbicara di media masa, ataupun juga dia tidak mau menjadi saksi. Apakah seperti itu? Karena dari pihak kepolisian pun sampai sekarang, aku belum melihat ada keterangan, ada saksi yang dikatakan tersebut sudah diperiksa. Tentunya ini nanti akan, kayaknya sih cepat atau lambat, pastinya kepolisian akan memanggil sosok kelima tersebut siapa, yang nantinya akan menjadi salah satu saksi di persidangan. Nah, apakah ini nanti akan menjadi yang meringankan atau memberatkan dari kedua tersangka ini? Kemudian ada yang bilang bahwa, kalau memang si sosok saksi ini, nanti dia akan menjadi saksi dalam persidangan, bukannya dia seharusnya menjadi tersangka juga. Hanya sekarang kan dia ada bagian, dia juga bagian dari kelima orang tersebut, yang melakukan aksi penyerangan terhadap Hasan dan juga Wardi. Nggak bisa, teman-teman. Nggak bisanya adalah, kalau kepolisian, itu sudah menetapkan dua orang tersangka, ya dalam persidangan nanti tidak mungkin ada ujuk-ujuk, tersangka baru. Bisa ada tersangka baru, tapi prosesnya kan sebelum menuju ke persidangan itu adalah, pertama, dari pihak kepolisian terlebih dulu, kepolisian menentukan tersangka. Menentukan tersangka itu harus ada dua alat bukti yang kuat. Alat bukti itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Petunjuk adalah gabungan diantara dua alat bukti, misalnya gabungan antara keterangan saksi, dan juga keterangan terdakwa, misalnya seperti itu. Kalau setelah selesai tahapan tersebut, sudah ada tersangkanya, baru berkasnya diserahkan ke kejaksaan. Kalau kejaksaan menilai sudah lengkap, ada alat buktinya kuat, kemudian sudah juga ada dua, baru diserahkan ke persidangan. Jadi, kalau tiba-tiba ujuk-ujuk dalam persidangan ada tambahan tersangka baru, itu unlikely happen, agak sulit untuk terjadi seperti itu. Tapi apakah mungkin dia menjadi tersangka? Kayaknya sih kecil kemungkinan, karena kan dia adalah bagian yang menurut Hasan, kata-katanya adahan adalah begini, malahan ada yang terakhir itu mau nyerang saya. Udah ladik kalau kamu masuk, maksa bisa mati juga, kutipan di wawancaranya Hasan. Berarti dia mau nyerang saya, artinya peristiwanya belum terjadi. Karena kan dalam dunia hukum itu, yang namanya pasal pidana, kalau peristiwanya sudah terjadi, dan juga ini kan delik aduan, kalau Hasan yang merasa bahwa dia tidak menyakiti dia, ya tidak akan kena. Nah, kalaupun seandainya dipaksakan dia harus menjadi tersangka, ya mungkin bisa dengan percobaan penyerangan. Begitu kan? Bukan dengan pasal yang pembunuhan berencana. Nah, menurut aku dari sebagian netizen yang komentar bahwa ini bukanlah saksi tersebut yang dimasukkan oleh Hasan, aku lebih cenderung kepada netizen yang bilang bahwa ini bukanlah saksi yang dimasukkan oleh Hasan, karena bagi aku pribadi cukup unik. Masa keluarga yang begitu menyayangi anggota keluarga yang menjadi saksi ini, mereka memvideokan, kemudian memviralkan, bahkan dia pun juga kayaknya ketakutan. Ketakutan bukan cuma dari segi mungkin ancaman, dari ya orang-orang tertentu, tapi juga secara hukum, kayaknya sangat kecil sekali kemungkinan itu adalah video benar. Menurut aku itu adalah video dengan cerita yang lain. Dan untuk saksi ini pun juga, aku duga sangat kuat, nanti dia akan memberikan keterangan yang justru akan meringankan para tersangka. Meringankannya apa? Ya, disini akan menjadi salah satu bukti bahwa memang yang memulai keributan tersebut, kemudian yang mengajak untuk memprovokasi adalah para korban. Kalau memang dugaan yang dikatakan oleh para pelaku ini adalah kenyataannya. Kita juga akan melihat, karena kalau dalam persidangan nanti, untuk menentukan satu hal itu fakta, itu harus ditunjang dengan dua alat bukti, teman-teman. Kan Hasan ini sudah mengatakan alibinya ya, dan juga motifnya bahwa dia yang dipancing emosinya, dia yang diprovokasi oleh korban, itu kan baru satu keterangan. Nanti kalau ditambah lagi, ada satu lagi keterangan saksi, misalnya dari saksi yang diselamatkan ini, itu sudah menjadi fakta, dan itu bisa menjadi dasar hakim nanti untuk memutuskan bahwa memang benar, ada potensi kuat, ini adalah pembunuhan berencana, karena ada jeda waktu tersebut, tetapi ada bagian yang nggak bisa kita hindari, ini ada unsur budayanya juga. Well, maksudnya budaya di sini, bukan berarti ini suatu hal yang harus diwariskan, atau masih relevan dengan zaman sekarang, nggak sama sekali. Aku membahas ini, teman-teman, karena masih ada sebagian netizen itu, yang dugaanku sih kayak mengglorifikasi begitu, ya nggak apa-apa, orang yang sudah menghancurkan harga dirinya dia, makanya harus dihabisi. Si, to some extent, aku tidak setuju seperti itu, bukan berarti kan kalau orang jahat sama kita, lantas kita juga harus menghabisi, ya apa kabar dunia ini gitu, kalau setiap orang yang jahat, punya kekuatan, lantas membalas, yang membabi buta kan, tidak seperti itu. Tetapi di sisi lain, aku juga prihatin, dan juga bisa memahami kondisi kedua tersangka, terutama Hasan, karena dia ditantang. Kalau sudah dalam proses di caruk tersebut, ya antara menang, ataupun juga kalah. Kalau menang, ya masuk penjara, kalau kalah, ya masuk kuburan. Jadi, antara dua pilihan itu yang nggak bisa dipungkiri. Nah, kemudian juga, mengenai keluarga korban, teman-teman, ada yang bilang bahwa, keluarga korban tuh, jangan dipanas-panasin dong, karena, apa ya, biar mereka tidak dendam dan sebagainya, nggak bisa, teman-teman. Yang namanya proses lagi healing, mereka pasti berduka cita, kehilangan keluarganya, kehilangan anaknya, kehilangan bapaknya, kehilangan suaminya, dengan peran mereka masing-masing. Ya, dengan, pemberitaan yang begitu masif, yang mayoritas cenderung, mengatakan bahwa, Hasan itu hanyalah membela diri, dan tidak ada yang simpati, dalam tanda kutip, kepada keluarga korban, itu juga akan menyakiti hati mereka. Ada yang bilang bahwa, ya, kalau mereka tidak dipanas-panasin, mereka tidak akan dendam. Nggak, justru dengan pembahasan ini, menurut aku, yang melihat juga sudut pandang, dari keluarga korban, itu akan ngebuka bahwa, ya memang ada bagian, hal yang dikategorikan, tidak wajar dilakukan oleh anggota keluarga, yang menjadi korban tersebut. Dan ini juga, aku melihat dari, penyidik ya, kepolisian, dari Polres Bangkalan, setempat ya, yang mereka ini juga, mengatakan dari awal, kejadian ini terjadi, bahwa, pasal yang dikenakan adalah, pembunuhan berencana. Justru menurut aku, itu adalah strategi yang, tidak populer, tidak populer, itu artinya, strategi yang kemungkinan besar, akan dihujat, sama netizen. Karena aku juga lihat, banyak yang mengatai-ngatai polisi, bahwa, gimana sih, Pak Polis ini, orang jelas-jelas itu adalah, petarungan duel, kok pembunuhan berencana, ya, aku sudah bahas lah, di video sebelumnya, mengenai jeda tersebut kan ya, untuk kalian mengerti, apa definisi, pembunuhan berencana tersebut. Menurut aku, yang dilakukan oleh pihak kepolisian, itu sudah sangat, bijak menurut aku. Karena apa? Karena kalau tidak dikatakan, dengan pasal yang seperti itu, nanti akan membuat, sebagian masyarakat, yang kontra dengan Hasan, ini akan ngerasa, kok nggak adil nih, ada empat nyawa, dihilangkan begitu aja, kok pasalnya ringan begitu. Kalau pasal yang 340, kan pasal yang paling berat sekali, ini bisa meredam, hal-hal atau orang-orang, yang kontra dengan Hasan. Karena, pada akhirnya, nanti di persidangan, aku yakin juga, persidangan itu kan tidak, secepat itu ya, ada proses yang cukup panjang, tidak mungkin sekali dua kali, mungkin ada beberapa kali sidang, dan juga butuh jeda, karena ada proses birokrasi, yang harus dilewati, oleh berbagai macam penegak hukum di sini. Menurut aku, ini sudah cukup bijaksana, yang dilakukan oleh penyidik, untuk mengatakan, bahwa pasalnya adalah 340, tapi juga ada pasal 338, nanti untuk yang spontanitas. Dan, kalau aku secara pribadi, menilai ini, kemungkinan besar ini, akan tetap kena, adalah pasal 340, tetapi, nanti akan kenanya adalah, yang hukumannya angka, bukan hukuman yang huruf ya, hukum vonis yang angka itu ya, kayak 20 tahun penjara misalnya, tapi kalau vonis yang huruf itu ya, antara hukuman sumber hidup, ataupun juga hukuman mati. Nah, menurut aku, dengan keterangan, yang akan disampaikan, dari saksi yang, dalam tanda kutip, diselamatkan oleh Hasan ini, karena dia, akhirnya, mengurungkan diri, untuk bertarung saat itu, itu justru, yang akan menyelamatkan Hasan, dalam persidangan nanti, yang akan memberikan, keterangan meringankan, dan apakah, si saksi ini ketakutan, ya wajar lah, mengalami peristiwa, yang seperti itu, teman-temannya, meninggal dunia, dan dia diselamatkan, itu juga bagian, yang menurut aku, tidak bisa, kita hindari, bahwa ini ada, trauma tersendiri, dan mudah-mudahan, dalam persidangan nanti, saksi ini, akan memberikan, keterangan yang sebenarnya, kalau itu keterangan sebenarnya, sesuai dengan, alibinya Hasan, ini adalah bagian, yang sangat meringankan, dan dugaanku sangat kuat, ini akan sangat meringankan, fonis yang akan didapatkan, oleh Hasan, dan juga Wardi, dalam persidangan nanti, sekali lagi teman-teman, hatiku juga, terbelah menjadi dua, aku prihatin, dengan keluarga korban, ada empat nyawa, yang hilang begitu saja, aku juga prihatin, dengan Hasan, dan juga Wardi, yang mereka juga, sepertinya, ya terpaksa, demi harga diri, dan sebagainya, tetapi, yang dapat dipastikan, yang tersiksa, atau menderita, dari peristiwa ini, adalah, keluarga besar, dari kedua belah pihak, baik pelaku, dan juga korban, atas nama sebuah, keemosian, atau ke, ya boleh dibilang, keegoisan, sesaat saja, terlepas ini, ada pro dan kontra, di luar sana, itu adalah hak kalian, mau menanggapinya, seperti apa, cuman please, hilangkanlah, hal-hal, yang sifat terkeso, jagoan seperti ini, karena kalau, kita mengikuti emosi, kalau menang, masuk penjara, kalau kalah, masuk kuburan, tinggal pilih aja, mau yang mana, aku rasa itu, bisa aku update, mengenai peristiwa ini, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi, di video berikutnya, bye.